Yang ketiga, setelah ibadah badaniyah, setelah ibadah kolbiyah, yang ketiga adalah ibadah maliyah, ibadah harte. Harte dalam bahasa Arab disebut dengan mal. Apa ibu? Apa ibu? Mal. M, mim, alif, lam. Mal. Eh, dah sampai kita berubah jadi mal. Di sini kawang ada mal. Mal secara bahasa artinya miring. Mal artinya miring. Kenapa mal disebut miring? Harte yang disebut miring? Karena hati kita sering miring ke harte. Lebih condong ke harte. Takkan keraja. Keraja misalkan, di umi, atau lagi panen sawit. Tiba-tiba azan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Di masjid. Lanjut panen sawit, atau pergi ke masjid? Tetap masih tidak panen sawit. Oh, sawit lagi mahal itu, 3 ribu lebih. Tapi kini dah turun lagi. Kasian bapak-bapak. Mudah-mudahan, tidak lama lagi, naik lagi harga sawit. Yang naik itu banyaknya, Pak. Yang naik, talur naik, kecap naik, baras naik. Yang turun cuma celani. Celani bapak habis berturunan. Miring kita ke harte. Makanya disebut mal. Kita ini cobalah lihat. Kalau untuk urusan harte dunia, rupanya nak singhabis-nghabis. Keraja pagi, siang keraja, bahari keraja. Sampai malam pun keraja juga. Tapi nak ansemahyang. Mati gila orang model dia. Ada ke di Serindang yang dia? Si Ani. Di Sinun yang ada model dia. Orang yang keraja siang, malam, pagi, bahari. Tapi nak ansemahyang. Maka dia seperti orang yang lapar. Lalu nyari nasib bungkus. Dah dapat nasib bungkusnya. Nasibnya dibuangnya. Bungkusnya dimakan. Berarti itu orang biobodik odok. Apa ibu? Bodoh. Sampai lupa nak semahyangnya. Bagaimana ceritanya? Makanya kita ini dalam hidup ini. Miring ke harta. Untuk urusan dunia. Mati-matian kita senghabis-habis. Ini ibu-ibu ini. Bapak-bapak dia juga. Mohon maaf saya ngomong. Kalau untuk urusan anak. Masuk sekolah. Baju baru. Topi baru. Tas baru. Sandal baru. Sepatu baru. Diantar lagi ke sekolah. Tapi giliran anak pagi ngaji. Suah peranah diantar. Anak pagi sekolah. Bajunya baru-baru. Tapi anak pagi ngaji. Songkoknya tak lalatan dialihkan. Kancing bajunya lain-lain. Al-Quran anak koyak pun tak peduli. Kati anaknya. Mak. Quran adik koyak mak. Eh. Masih bisa juga. Mana bisa. Mak koyak di tangah-tangah. Adik kan ngajinya alam nasroh. Tambus ke alam tarokai. Bagaimana nak ngaji? Ngaji dua alam lah. Katih. Jadi gimana tadi ngaji? Ngaji dua alam. Alam nasroh dengan alam tarokai. Begitulah kita untuk urusan dunia itu. Tang rupiah habis-habisan kita. Nih ibu-ibu. Bapak-bapak. Kalau masukkan duit infak ke masjid. Seratus ribu. Rasa besar. Tapi bawalah duit seratus ribu ke pasar. Tang rasa kacik. Misalnya nak mula dah ya Pak. Bapak-bapak itu kadang-kadang. Manang songkok putih. Manang bawa tasbih. Manang baju bajubah. Pagi ke masjid. Bukan lagi. Subhanallah. 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 Ada kotak infak lewat. Masih jauh. Subhanallah. 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 Dah dekat kotaknya. Astagfirullah. 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 Dah lewat kotaknya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ini namanya ibadah harte. Mal. Disebutnya dengan mal. Harte itu. Nah inilah ibadah harte. Soal kuase banyak orang mampu. Soal sholat banyak orang mampu. Tapi mudah cerita harte. Orang sekalipun mampu. Banyak yang gak mau. Apa ibadah harte yang paling tinggi? Yang pertama zakat. Yang paling tinggi. Bila kami wajib keluarkan zakat. Dua syaratnya. Pertama cukup haul. Yang kedua cukup nisab. Haul artinya disimpan selama setahun. Nisab artinya kadar harte. Berapa kadar harte? 85 gram emas. 85 gram emas. Sekarang 1 gram emas sekitar 500 ribu. Kali 85. Sekitar 40 juta lebih. Kalau bapak ibu ada nyimpan duit 40 juta lebih. Selama setahun. Keluarkan zakatnya 2,5 persen. Setahun. Kalau saya nyimpan duit setahun 100 juta Pak Ustadz. Keluarkan 2,5 persen. 100 juta diambil 2,5 persen sama dengan? Berapa ya? 2 juta setahun. 2 juta 500. Itu kalau harte yang daun bergarak. Gimana kalau harte yang bergarak? Seperti zakat pertanian. Obetani ada zakatnya Pak. Limau. Lade. Sawit. Padi. Ada zakatnya. Bila yang ngeluarkannya? Setiap kali lakak panen. Dikeluarkan zakat. Kalau sekali panen padi ternyata keluar dapat padi 1 ton. 1 ton itu 1000 kilo. Diambil 2,5 persen. Berapa kilo yang dikeluarkan? Berapa ya? 25 kilo. Tidak banyak Pak. Sikit nak angin ya? Jadi diambil 2,5 persen. Dikeluarkan. Zakatnya dikeluarkan. Tapi bapak-bapak, ibu-ibu nanti yang pegawai. Bangsa pelak kampung. Yang ada gaji tatap. Yang punya gaji tatap. Dikeluarkan zakatnya setiap kali gajian. Gaji tatap saya sebulan itu sejuta Pak Ustadz. Ambil 2,5 persen. 1 juta diambil 2,5 persen. 25 ribu. Sikit kebanyak? Sikit. Ustadz gaji saya itu 4 juta sebulan. Ambil 2,5 persen. Dikeluarkan 100 ribu. 4 juta gajinya. Keluarkan zakatnya 100 ribu. Tiap bulan ke setahun aja Pak Ustadz. Nak tiap bulan bagus 100 ribu. Ringan. Kalau nak setahun 1 juta 200. Boleh jual sami jumlahnya. Tapi pun saya boleh saran. Keluarkan aja tiap bulan 100 ribu. Kenapa? Ringan. Karena kacik. Eh sami jual setahun 1 juta 200. Memang jumlahnya sami. Tapi setannya lain. Kalau dah 1 juta 200. Bukan cuma setan yang menggode. Kawan kita pun menggode juga. Bu, 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 bu. Ibu nak ke mana bu? Nak ke masjid. Ngapain? Mayar zakat. Berapain? 1 juta 200. Apa? Bu, HP terbaru keluaran Samsung S10. Sekarang 1 juta 100. Bagus ibu boleh HP aja. Masih 1 juta. Masih sisa 100 ribu. 100 ribu kita bisa ngopi-ngopi. Abun adik kawan model gaya bu. Cepat-cepat bacakan ayat kursi. Allahula ilaha ilahu al-hayul payyum. Lata khuzuhu sinatu walana umlahum. Abis sama watiwam. Tangga wampus aku. Kau setan modi aku. Jadi keluarkan zakatnya. Ustaz, mong kami. Tak nak bayar zakat gimana? Tak nak payah-pay. Pak RT tak akan tahu. Pak Dusun tak akan mendata. Kepala desa tak akan pernah ngitung berapa harta kita. Tidak ada yang tahu. Tapi ada dia yang mahat tahu. Sampai dia. Lata khuzuhu sinatu walana um. Dapat padi satu ton. Dan dikeluarkan zakatnya 2,5%. Tidak ada orang yang tahu. Makanlah dalam harta mu ye. 2,5% ye hak kurang. Bukan harta kita. Dalam harta kita. Ada 2,5% hak kurang. Kalau kita makan. Jadi penyakit. Adik kurang kaya sih tuh Pak. Oh banyak? Alhamdulillah. Saya tahu ini. Orang diserintang juga kaya-kaya. Dari mana Ustaz tahu? Dari bangunan masjidnya. Karpet sajadah warna hijau. Tiang warna hijau. Kace warna hijau. Tarpal warna hijau. Pasti yang nyumbang ke masjid itu pakai duit warna. Merah lah. Ini jauh 20 ribu. Kaya-kaya orang serintang ini. 2,5% kita makan harta orang akan jadi penyakit. Duit 100 juta. Anda akan dikeluarkan. 2 juta setengah. Maka akan jadi penyakit kita makan. Anda akan sadap-sadap ngopi pagi hari. Eh. Tidak mati. Ngapi itu pelak tutup. Saya rasa sakit dengan pelak tutup. Dibawa ke dokter. Kata dokter itu karena rematik akut. Harus diamputasi. Dipotong. Tapi kami harus ke Singapur. Ke Singapur. Ke Singapur. Singapur. Hospital Singapur. Rumah sakit Singapur. Datanglah dokter Cina. Mau tukul kacik. Namanya Wan Seng An. Ditukuknya pelak tutup. Ayah lapuk. Lama pakai. Ini kaki harus diganti. Diamputasi. Dipotong. Tapi lo orang tidak usah khawatir. Owe sudah import kaki palsu dari Cina. Owe. Owe. Betang nudie dia tahu. Satu kaki berapa pak dokter? Satu kaki. Empat puluh juta. Kalau dua kaki. Empat puluh juta lagi. Ongkos masangnya. Dua puluh juta. Pas. Seratus juta. Yang namanya duit antu dimakan setan. Yang anak mau bersakat ke ati lah. Sana bersakat. Gampang nanti Allah ngambilnya. Ustaz tahu rupiah nak marah-marah. Supaya agak saram-saram. Gimana pak? Dah terasih ke belum pelak tutnya? Yang dah berubah-rubah duduknya dah mulai terasih. Siap-siap kan nak karatkan lah. Itu kisah nyata. Saya bukan nak nak kutip bapak ibu. Yang nak bayar zakat nak nak. Apa-apa? Silahkan. Simpan. Simpanlah duit. Kalau dia akan keluar dengan caranya seorang. Adik kawan saya petugas basnas. Apa arti basnas? Badan Amil Zakat Nasional. Kerajinya magi orang-orang kaya gitu lah. Supaya mau bayar zakat. Satu hari. Di paginya lah rumah pak Haji. Mantan pejabat yang kaya itu. Tapi nak suah bayar zakat. Assalamualaikum pak Haji. Waalaikumsalam. Rumahnya basar pak Haji. Basar. Otonya pun basar pak Haji. Basar. Disitu basar-basar sebenarnya. Otobasar. Rumah basar. Bini basar. Pak Haji itu kaya. Kami liat. Tapi tak ada suah bayar zakat ke basnas. Kalau pak Haji barat nak ke kantor. Kami bisa jemput. Gitu adik-adik. Saya itu sebenarnya bukan orang kaya. Itu sebenarnya masih nyicil kredit. Yoto satu miliar. Masih nyicil. Rumah itu dua miliar. Masih nyicil. Jadi saya itu miskin. Belum wajib saya bayar zakat. Dia ngaku miskin. Adik di Serindang yang ngaku miskin. Al-Kalamud du'a. Omongannya adalah doa. Kalau ibu, bapak mau jadi orang kaya. Karap-karap ajak latihan kaya. Insya Allah jadi orang kaya. Gimana latihan kaya? Karap-karap meri. Sedakah, infak, zakat, wakaf. Ayam, meri. Namanya. Orang latihan nyanyi bisa nyanyi. Orang latihan berpinton bisa berpinton. Orang latihan ngaji. Jadi pandai dia ngaji. Macam yang tadi. Nah kalau bapak, ibu mau jadi orang kaya. Karap-karap latihan kaya. Jadi orang kaya nanti. Tapi kalau bapak, ibu. Nak jadi orang miskin. Karap-karap lah juga latihan miskin. Gimana latihan miskin? Karap-karap minta. Adi pak di masyarakat kita. Orang adi. Rumahnya bagus. Motor sejumlah keluarga. Kabon sawit banyak. Tanah dimane-mane. Datang PKH. Minta. Dari bunyi tapuk tangannya ada orangnya disitu. Saya nak nunjuk dah. Ia latihan miskin. Awas hati-hati. Nanti jadi miskin. Nah pak haji tadi. Dia ngaku miskin. Itu sebenarnya kata dia masih nyicil saya. Miskin saya. Jadi kita petugas basnas balik aja. Aku belum wajib bayar zakat. Oh gaya kedek pak haji. Balik. Balik. Kawan saya itu petugas basnas balik. Apa yang terjadi? Nak nyampai satu tahun. Tiba-tiba pak haji datang ke kantor basnas. Eh. Nak kaya pak haji dulu yang kita tagih bayar zakat. Dia nak mau. Alhamdulillah. Dah terbuka. Dapat hidayah. Mau dia bayar zakat. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Silakan masuk pak haji. Pak haji nak bayar zakat. Da'an. Yuk ngapai ke situ. Dia nak zakat untuk sahih. Da'an nyampai setahun. Dimiskinkan oleh Allah. Yang da'an nak bayar zakat. Kak haji. Saya nak bayar zakat. Simpanlah. Simpan. Simpan. Simpan aja. Nanti dia akan keluar dengan caranya seorang. Allah hamid dengan caranya. Ngapai dompet saya tak hilang tadi di pasar. Introspeksi diri. Jangan-jangan selama itu malas kau sedakah. Allah suruh pencuri. Bisa nak nyalahkan pencuri. Kurang ajar pencuri. Dirampuknya duit kita. Ia memang dah kerajaan perampuk. Bisa nak dikatakan kurang ajar. Salahkan diri kita seorang. Padahal. Kata Nabi. As-sodakotu tanpa'ul balak. Orang yang sedakah. Itu akan menolak balak. Dan. Menyembuhkan penyakit. Karena yang kita makan ini bukan harta urang. Kalau harta urang kita makan jadi penyakit. Maka kalau nak sambuh dari penyakitnya. Sedakah. Di Arab Saudi nun pak. Sapi rumah sakit. Kenapa? Setiap kali kena penyakit. Dan langsung ke dokter. Sedakah dolar. Ikhtiarnya. Ustaz saya dah sedakah. Tak ada sambuh-sambuh. Penyakitmu apa? Jantung pak Ustaz. Berapa kau sedakah? Dua ribu. Penyakit jantung dua ribu. Aku jantik kau kata malaikat. Jantung paling indah kan dua ratus juta ya pak. Haji pak Haji. Sekiranya nudi pak Haji. Jadi ini pak. Introspeksi untuk diri kita sebenarnya bayar. Usah nak balik. Usah nak balik. Si ad orang suka dengan orang balik. Ibu suka ke laki balik. Bapak suka nak tetangga balik. Walaupun kita sendiri kadang balik juga. Saking buruk jahatnya sifat balik. Sampai-sampai orang balik pun tak suka dengan orang balik. Sudah. Kau nak main ke rumahnya ya. Nampaknya dik palik orangnya. Ya gomong ya palik. Ada dua istilah balik dalam bahasa Arab. Yang pertama disebut dengan bahil. Yang kedua disebut dengan suh. Suhkun. Apa beda bahil dengan suh. Kalau bahil. Itu dia cuma balik untuk orang. Tapi untuk dirinya ada. Tapi kalau suh. Jangan kan untuk orang. Untuk dirinya sendiri pun palik. Perhitungan. Minum kopi sakarnya di jomor lagi. Pali. Makan ikan habis dengan tulang-tulangnya. Tapi lagi yang ibu-ibu yang masak pakai presto sekarang. Hancur dengan tulang-tulang. Kasian kucing kurus-kurus. Dan dapat tulang. Palik. Nanti kalau bapak. Pagi ke pasar. Ngopi dengan kawan. Kata dia. Kau mayarnakmu. Aku mayarnakku. Ayah bahil. Untuk orang dia palik. Tapi untuk dirinya ada. Tapi yang lebih parah. Yang kedua. Ngopi berdua. Dah lakak dia ngopi. Ke WC dia. Lama. Dia ke WC. Nunggu kita bayarnya. Lama dia si anak ke WC. Pas dia datang. Dah kita bayar tolong. Ya suh. Untuk dirinya sendiri pun palik. Buna ada model dia kawan. Cepat-cepat baca kan ayat pursi juga. Karena dia keturunan setannya. Ada orang yang suka dengan orang palik. Ibu bapak nih. Sebagai penutupnya terakhir. Karena dah habis waktunya. Tadi mulai jam 8.40. Sekarang dah jam 9.50. Berarti kan dah labih. Sepuluh mani. Saya nak nawar. Kita itu sakit. Ini dia panitia. Tak berbedaan ngerati dengan ustad. Kadang saya nak habis pikir panitia itu. Diundangnya, diundangnya, diundangnya. Sampai 70 labih dapat jadwal ceramah. Tak dipikirkannya saya sakit. Masih je bini di rumah yang micikan kaki saya. Akhirnya, bagaimanapun balik juga ke bini. Masya Allah, bini saya jarang ada perumpan model. Pakainya bini saya belum mati. Belum nak saya tanam. Sayang. Sayang. Bapaknya sayanglah dengan bini. Apabila pagi ke pasar, saya bawa bini saya ke pasar. Saya gandeng. Saya lapas-lapas. Karena kalau saya lapaskan, habis dia belanja. Makanya saya pegang tangannya. Ya, tunjuknya sudah tahan. Ayo bang, bagus ya bang. Jadi saya pegang itu tunjuknya. Pas saya pegang tunjuknya, mulutnya tunjuk. Ayo bang, bagus ya bang. Sayang kita dengan bini kita. Masih je bini di rumah. Yang nolongik kita. Di rumah. Makanya saya ini kalau ceramah, diundanglah panitia. Panitia bukan lagi ke doa. Ya Allah, sehatkanlah Ustaz Hatoli. Sampailah kak acara kami. Lekah acara kami, kak atilah. Ya Allah. Dah. Ini terakhir. Pasan saya yang terakhir. Bukan berarti lakai untuk saya mati. Mudah-mudahan tak adik. Masih hadir, 30 masjid masih nak saya pagi. Doakan ya suara saya. Sembuh ya. Bapak ibu, pesan terakhir saya. Harta kita yang sebenarnya, adalah harta yang sudah kita infakkan di jalan Allah. Yang kita simpan di rumah. Kemana pak? Nyangka, nyangka nak nyiapkan amplop. Kan biasanya gaya panitia. Dah nak lakai Ustaz Ramatutnya. Bukan ampul kok. Dasarnya dah. Saya kecil wajah rasa ini. Sampai mana tadi ya? Harta. Harta kita yang sebenarnya, adalah harta yang sudah kita infakkan di jalan Allah. Yang kita simpan di rumah. Yang kita simpan di bank. Yang kita simpan di bawah bantal. Hati-hati. Esok boleh jadi milik orang. Buruk kini ada. Saya buruk kini ceramah dari sebuah kampung pak. Nyimpan duit di bawah bantal. 12 juta. Buruk 500 dia ambilnya. Habis kan nak tarik dengan si duni-si duninya sekali. Inilah barang yang balik. Mudah-mudahan Allah lapangkan rejeki kita. Allah kayakan kita. Tapi dengan harta yang kekayaan itu, kita jadi lebih banyak berinfak. Kita jadi lebih banyak bersakat. Kita lebih banyak berwakaf. Dan pada akhirnya, harta itulah yang akan nolong kita di hadapan Allah SWT. Ceramah di kampung, di kotak. Kalau dah amin, berarti lakak. Dah banyak yang amin tadi. Amin. Berarti dia dah ibu. Demikianlah yang dapat saya sampaikan. Tadi mulainya jam 8.40. Sekarang dah jam 10.00 kurang 5.00. Berarti saya ceramah dah 75.00. Bantar ke lama? Bantar jimu? Lama lah. Kalau ada jerum yang patah, jangan disimpan di dalam peti. Kalau ada kata-kata saya yang salah, saya lagi nak melapor ke polisi. Saya bukan ustaz ekstrim. Saya itu ustaz eskrim. Lambut, sejuk dan manis. Kalau ibu membeli manis, singgahlah bantar di sintetik. Kalau adik ibu ngatikan Pak Ustadz Atoliye manis, berarti harus ganti kacematik. Dia dah salah lihat. Bapak-bapak, ibu-ibu, Pak Haji, Pak Haji, Pak Bung. Sebenarnya lah pokoknya, kalau selama 75 menit saya ceramah ini, adik omongan saya yang nyinggung perasaan, dan berkenan di hati, atau tidak sopan, atau tidak layak saya sabutkan di masjid itu, saya mohon kirinya dibukakan pintu maaf yang sebesar-besar ini. Maukah bapak-ibu maafkan saya? Dah, lakak? Hidup kesepian tanpa kekasih, cukup sekian. Terima kasih. Dari kacik si Anumak dan Ayah, itulah tanda anak yatim piyaju. Wabilahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung doa. Kita tutup dengan doa. Mudah-mudahan saat ini Allah berkenan mengabul. Selamat menikmati.